Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan baik Notiswan Channel Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik, masih seputar dunia politik Tentang pentersangkaan Joni G. Plate Yang juga merupakan sekjen Partai Nasdem Partai Nasdem adalah anggota Partai Kualiti Perubahan Untuk persatuan yang mengusung Mas Anis Rashid Baswedan Nah pentersangkaan ini sepertinya menjadi rahasia umum Bahwa ada anggapan ya kasus ini merupakan salah satu tekanan Ya dan alat bargaining power atau daya tawar menekan Nasdem Agar mungkin tidak terlalu bersemangat untuk mengusung Mas Anis Rashid Baswedan Dan memang deklarasi Anis ini mengundang banyak spekulasi Bahwa ya banyak sekali upaya-upaya yang diindikasikan sebagai dugaan penjegalan Agar Mas Anis Rashid Baswedan itu tidak sukses menjadi capres Upaya framing negatif tentang banyak hal Kemudian tentang kasus-kasus korupsi di Pemprov DKI Dan memuncak pada upaya-upaya untuk menjegal melalui kasus Formula E Tetapi itu semua akhirnya sejauh ini bisa dilewati Dan juga mengundang pertanyaan dari banyak kalangan di publik Apa yang salah dengan Mas Anis Rashid Baswedan dan Koalisi Perubahan Sehingga terus menerus dilakukan upaya framing negatif Tekanan politik ya mungkin juga tekanan dugaan kasus-kasus hukum Nah itu mengundang pertanyaan dari publik Kenapa sedemikian khawatirnya ya Tihak-pihak apabila Anis Rashid Baswedan itu Menjadi seperti common enemy di kalangan Para pihak yang tidak suka terhadap pencapresan Anis Rashid Baswedan Jadi ruang publik ya itu harus mencari tahu Kenapa sesungguhnya ada kalangan yang khawatir sekali Mas Anis itu jadinya pres Dan kemudian jadi presiden pada pemilu 2024 mendatang Jadi sudah menjadi rahasia umum Mas Anis diupayakan untuk tidak mendapatkan tiket ya Ternyata akhirnya dapat tiket juga melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu Nah menjadi mengherankan Itu ketika upaya penjegalan ini Atau framing negatif itu terus menerus secara gencar dilakukan Padahal survei Mas Anis itu Di mayoritas lembaga-lembaga survei yang mainstream Ya atau yang besar yang sudah lama Dan biasa mensurvey pada momen-momen politik Itu mayoritas menempatkan Mas Anis Sebagai capres yang popularitas dan elektabilitasnya itu rata-rata di nomor tiga terus Ya Pun demikian Ya pun demikian Ada mungkin pengalaman ya Traumatik Ya Karena Di DKI dulu Pada saat pilkada DKI Pemilihan gubernur DKI Pasangan Anis Sandi itu memang juga Jauh ya Di Di Apa Di Rentang yang Lumayan Jauh dengan Hasil survei Ketika itu Jadi selalu ditempatkan Di Nomor tiga terus Setelah Ahok Jarod Ahaya Silviana Murni Baru Anis Sandi gitu Nah Tetapi Bahkan di ujung-ujung itu Hampir Pil Gobnya itu Dilaksanakan Ya Itu Salah satu Lipbang dari Media Terkenal Itu Juga di ujung Memprediksi bahwa Mas Anis itu Di nomor tiga Dengan urutan yang Amar sangat jauh Dari nomor satu Dan nomor duanya Nah Ternyata Ketika pilkada dilakukan Yang lolos keputaran kedua itu Adalah Mas Anis Sandi Dan bahkan di putaran final itu Mengalahkan Kandidat Dalam tanda petik Incumbent Yang didukung penuh Oleh segala sumber daya Termasuk yang Diduga Didukung oleh Apa Pemerintah pusat Dalam hal ini Pak Jokowi Gitu Ternyata kalah Gitu Nah mungkin Apa ya Pengalaman traumatis Ini yang kemudian Terus menghantui Beberapa pihak Ya Bukan banyak pihak Tapi pasti Beberapa pihak Yang Mengalami Kekalahan Secara Total dan telak Di pilgub itu Sehingga Kehawatiran itu Membayangi terus Di Apa Pilpres 2024 ini Gitu Jadi Kenapa Mas Anis Di Surveinya Nomor 3 Terus Tapi tetap Khawatir Itu jawabannya Gitu Kalau memang Tidak khawatir Dan merasa kuat Nomor 1 Nomor 2 Dalam hal ini Misalkan Kalau memang Mas Ganjar Dan Mas Prabowo Itu Merasa kuat Kemudian Pak Jokowi Juga Merasa kuat Dengan calon ini Kenapa Harus khawatir Dengan Apa Mas Anis Gitu Makanya Secara berseloroh Mas Anis Ketika ditanya oleh Wartawan Bagaimana Tentang Penjegalan-penjegalan Tentang Tekanan-tekanan Terhadap Mas Anis Dan koalisi perubahan Mereka Menyampaikan Mas Anis Menyampaikan Dengan berseloroh Ya Dan itu Dijadikan Judul Secara Manis Oleh Kumparan.com Ya Itu dia bilang Secara berseloroh Kalau disurvei nomor 3 Buat apa Dicegal gitu Kalau disurvei nomor 3 Kenapa Dihalang-halangi Ya kan Kenapa Ditekan-tekan Itu artinya Itu secara Berseloroh Tapi itu Maxen Atau masuk Masuk di akal Jadi kalau Misalkan Mas Anis Itu dianggap Lemah Karena di nomor 3 Terus di Surveinya Ya kan Sebut saja Misalkan Di SMRC Di Indikator Di Bitbang Kompas Di LSI Di Carta Politika Ya kan Di Polmark Polmark Itu Ya kan selalu nomor 3 Gitu Jadi Berarti kan kalau nomor 3 itu Ya dianggap Bukan ancaman lah Tapi kenapa Kemudian Apa Ya Itu tadi Kenapa Sepertinya Ada upaya Mengalang-ngalangi Ya balihonya Di Rusak Kemudian Ijin-izin acara Kadang-kadang Harus berpindah Gitu Kemudian Apa namanya Framing-framing Negatifnya Itu Terus-menerus Dilakukan Bahkan Belakangan itu Ada upaya-upaya Mengaitkan Narasi Wah Keturunan Yaman Gitu Jadi udah mulai Rasis Menggunakan Isu-isu yang Amat sangat Primitif Gitu Ya Nah itu Ini Kumparan Memotret Seloroh Anis itu Dengan baik Dan dimuat Di 18 Mei 2023 Bakal capres Dari koalisi Perubahan Untuk persatuan KPP Anis Baswedan Mengomentari Hasil survei capres Dari sejumlah lembaga Yang tak satu pun Memenangkan dirinya Dan survei-survei Patut kita jadikan Referensi Tapi Jangan itu Menjadi Demotivasi Jangan itu Menjadi Yang membuat Kita khawatir Kata Anis Kata Anis Saat berpidato Di acara Milan Kedua Satu PKS Di Geraha Wana Baktiasa Umbulharjo Kota Yogyakarta Kamis 18 Mei Kami dulu Ketika pilkada di Jakarta Tidak ada Satupun Survei yang Pernah Memenangkan kita Gak ada Bahkan Litbang Sebuah koran Sangat terkenal itu Menempatkan kita Jauh sekali Di bawah Kalahnya Berlebihan Sampai di ujung pun Kita masih kalah Tekasnya Anis Kemudian Mempertanyakan Apakah Survei itu Dibuat Berdasarkan Aspirasi Warga Atau Aspirasi Lembaga Survei Dia juga Menjawab Soal Kabar Dirinya Di Jegal Dalam Pilpres 2024 Bahkan Ada Yang Tanya Kemarin Di Sebuah Wawancara Pak Anis Ini Banyak Jegal Bagaimana Komentarnya Saya Komentari Gini Mungkin Yang Jegal Sedang Mengatakan Survei Aslinya Tidak Seperti Itu Loh iya Karena Kalau Disurvei Nomor Tiga Buat Apa Dijegal Kan Nomor Tiga Ujar Dia Jika Survei Menempatkan Dirinya Di Nomor Tiga Tetapi Tetap Dijegal Anis Mengatakan Mungkin Lembaga Survei Tersebut Punya Survei Yang Sesungguhnya Yang Tidak Diberitahukan Ke Publik Ini Logika Sederhana Saja Ujarnya Jadi Kalau Sekarang Nasdem Demokrat PKS Disurvei Keliatannya Terus Sesungguhnya Ada Survei Lainnya Yang Lebih Tinggi Nah Logika Ini Kemudian Memang Mungkin Masuk Akal Di Public Di Public Mind Di Pikiran Masyarakat Gitu Jadi Kalau Memang Lemah Kenapa Harus Dijegal Kenapa Harus Ditekan Tekan Kualisinya Jangan Jangan Memang Kuat Dan Potensial Menang Gitu Bahkan Anggota Partai Kualisinya Mungkin Persentase Elektoralnya Itu Mengalami Kenaikan Yang Sangat Signifikan Makanya Harus Dilakukan Upaya-upaya Bagaimana Citra Partai Maupun Citra Mas Anisnya Itu Terus Menerus Dikabarkan Atau Mendapat Persepsi Negatif Dari Masyarakat Demikian Kawan Baik Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Nulis One Channel Terima Kasih Terima Terima Terima